Hai netizen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya memulai video ini, saya mau mengucapkan kepada Anda semua Minal a'idzin wal fa'idzin, mohon maaf lahir dan batin Saya Haris sekeluarga, mohon maaf kepada Anda semua apabila Selama saya menyampaikan informasi pada video atau pada channel Hariska Vlog ini Ada kesalahan kata dan ucap dan ada kata-kata yang menyinggung Anda semua Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Nah pada kesempatan kali ini, saya ada informasi terkait informasi yang pernah saya upload sebelumnya Pada video saya di atas ini Di sana saya menjelaskan tentang adanya termin ke-10 Dan kali ini saya sudah mendapatkan SK-nya ya Atau surat keputusannya, berapa jumlah KPM-nya dan lain sebagainya Nanti saya akan sampaikan pada video ini Berikutnya pada video kali ini juga saya akan menyampaikan akan adanya giveaway bagi Anda yang beruntung Giveaway ini termasuk rasa syukur saya Karena pada channel Hariska Vlog ini sudah mencapai angka 10.000 subscriber Nah karena kemarin saya belum sempat membuat video tentang giveaway 10.000 subscriber Nah pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video giveaway kepada Anda semua Giveaway ini nantinya akan saya berikan kepada 5 orang yang beruntung Caranya sangat mudah, nanti bagaimana caranya silakan Anda simak video ini sampai selesai Baik sekarang kita masuk ke topik pembahasan kita yang pertama Yakni tentang pencairan PKH tahap kedua termin ke-10 Nah berdasarkan surat keputusan dari Direktur Jaminan Sosial Keluarga Tanggal 10 Mei Di sana menyatakan bahwasannya untuk pencairan PKH termin ke-10 ini ada 92.346 KPM se-Indonesia yang namanya masuk ke dalam termin ke-10 tahap kedua Nah bagi Anda yang kemarin mungkin saja komentar di Facebook Komentar di apa namanya di Youtube Oh ini informasinya HOAX loh Informasinya itu resmi benar Karena suratnya itu ada Benar adanya Mungkin yang dimaksud HOAX itu Bagi Anda semua yang saat saya menyampaikan informasi ini Lalu Anda langsung cek di ATM Dan saldonya tidak ada Yaitu baru HOAX Jadi gini loh mekanismenya Saya luruskan dulu Mekanisme penyeluruhan bansos PKH Pertama itu ada SK dulu Jadi SK yang ditandatangani oleh kementerian SK ini selanjutnya itu nanti akan diserahkan ke perbankan Untuk selanjutnya itu diproses Nah nama-nama yang tercantum di dalam SK ini Nantinya akan disalurkan bantuannya Langsung ke rekening KKS Anda masing-masing Apabila nama Anda tidak ada di dalam SK Maka jelas bantuannya ya tidak disalurkan Karena tidak ada di dalam SK Namun apabila nama Anda ada di dalam SK Nah itu nantinya akan disalurkan Untuk penyelurannya kapan ya jelas tidak saat SK ini turun Untuk penyelurannya ya ini rentang 1-2 minggu setelah SK ini turun Ya ada perbankan atau bank penyalur yang cepat memprosesnya itu ada Ada yang butuh waktu beberapa hari itu ya ada Jadi untuk penyalurannya itu tidak serentak se-Indonesia Karena bank penyalurnya juga beda-beda Ada 4 bank penyalur untuk PKH ya 4 bank himbara Ada BRI, BTN, Mandiri, dan BNI Nah tiap-tiap bank kan juga regulasinya berbeda-beda Jadi waktunya juga tidak mungkin serentak dalam satu hari seluruh Indonesia tersalur Ya tidak mungkin ya Jadi perlu dipahami Informasinya tidak hoax Yang hoax itu mungkin saja Saldo Anda itu tidak ada di dalam kartu KKS Karena nama Anda mungkin saja tidak masuk di dalam data bayar Nah untuk berapa jumlah KPM PKH yang sudah masuk ke dalam data bayar Baik dari termin 1 sampai termin ke 10 terakhir ini Untuk pencarian PKH tahap kedua tahun 2021 Bisa Anda simak pada gambar berikut ini Nah tadi itu jumlah penerima PKH yang bansosnya disalurkan di tahap 2 ini Bisa Anda simak tadi itu ada berapa jumlah di tiap-tiap termin pencairan Jadi tahap 2 ini untuk pencairannya itu tidak satu kali selesai ya Jadi ini ada beberapa tahap atau termin pencairan Hingga video ini saya upload itu sudah ada 10 termin pencairan Dan untuk pencairan termin ke 10 Ini kemungkinan besar akan disalurkan setelah hari raya Idul Fitri ya Karena kan hari ini sudah libur hari raya Jadi kemungkinan nanti bantuannya akan disalurkan saat hari aktif setelah hari raya Idul Fitri Jadi ditunggu saja Berikutnya untuk informasi tentang giveaway kepada Anda semua Jadi yang tadi saya sampaikan saya akan memberikan giveaway bagi Anda semua yang beruntung Giveawaynya sangat mudah silahkan Anda menulis komentar pada video ini ya Pada video ini silahkan Anda menuliskan komentar Terserah apapun komentarnya yang jelas Komentarnya yang sopan yang baik dan tidak memprovokasi ya Silahkan Anda tulis bisa menuliskan kota asal Anda Misal Tanggerang hadir Misal Banten hadir Atau misal Palu Sulawesi hadir dan lain sebagainya Monggo terserah Dan nantinya akan saya umumkan pada hari Senin tanggal 16 Mei ya Pada tanggal 16 Mei insya Allah akan saya umumkan Siapa-siapa pemenang giveawaynya bagi Anda yang beruntung Saya akan mengambil 5 orang yang beruntung Jadi nanti yang sudah menulis komentar disitu akan saya ambil namanya Saya ajak Saya ambil 5 orang saja Dan nantinya akan mendapatkan hadiah pulsa dari saya sebesar 25 ribu rupiah Seperti apa nanti mekanisme penyerahan giveawaynya Nanti akan saya umumkan pada tanggal 16 Mei Terakhir nanti penulisan komentar ini saya batasi tanggal 15 Mei Nah mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan Sekali lagi saya Haris mohon maaf Kalau ada kesalahan kata dan ucap Misal Anda punya salah ke saya Sudah saya maafkan Dan saya mengucapkan kepada Anda semua Selamat Hari Raya Yaitul Fitri 1442 Hijriah Ketemu lagi di video saya selanjutnya Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda dengan cara di klik jempolnya Diklik subscribe bagi yang belum Dan juga diaktifkan notifikasi loncengnya Agar nanti Anda tidak ketinggalan informasi Saat saya mengupload video update terbaru Baik ketemu lagi di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!